Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji korelasi rank sperman menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan saweran atau uang kopi melalui salah satu fitur Youtube yang namanya SuperTank. Nah, langsung saja, di sini ada konsep dasar dalam uji korelasi sperman. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antarvariable. Uji korelasi sperman memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antarvariable. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui arah hubungan antarvariable. Bisa bersifat positif, yang artinya searah, ataupun bersifat negatif, yang artinya tidak searah. Nah, skala data yang digunakan dalam uji korelasi sperman yaitu data ordinal. Uji korelasi sperman bisa juga digunakan untuk skala data interval atau rasio. Dengan syarat, asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data tidak normal. Nah, langsung saja, kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini, saya menggunakan SPSS versi 23. Dan di dalam video ini, saya menggunakan 2 variable independent dan 1 variable dependent. Nah, sebelum kita melakukan uji korelasi sperman, kita harus melakukan uji normalitas data. Dikarenakan, data yang digunakan dalam video ini tidak data ordinal. Nah, caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legasi Dialog, lalu pilih One Sample KS. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan ketiga variable ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS, yaitu output uji normalitas Kolmogrov Smirnov. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas Kolmogrov Smirnov, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Nah, bisa dilihat, ketiga variable memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat, ketiga variable memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat, ketiga variable memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Maka dari itu, kita harus melakukan uji korelasi sperman atau uji korelasi rank sperman, yang tujuannya untuk mengetahui hubungan variable independent dengan variable dependent. Nah, pertanyaannya, gimana jika datanya berdistribusi secara normal? Jika datanya berdistribusi secara normal, kita bisa menggunakan uji korelasi Pearson. Dan jika datanya tidak normal, kita bisa menggunakan uji korelasi rank sperman. Nah, langsung saja, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, selanjutnya pilih Bivariate. Masukkan semua variable ke kolom sebelah kanan, lalu checklist pada sperman, di bagian korelasi koefisien. Dan jangan lupa, hilangkan checklist pada Pearson, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji korelasi rank sperman, atau uji korelasi sperman row. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji korelasi sperman, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji korelasi sperman. Jika nilai signifikansi two-tile kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi two-tile lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, bisa dilihat, untuk nilai signifikansi hubungan antara variable X1 dengan variable Y memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variable X1 memiliki hubungan secara signifikan terhadap variable Y. Lalu, untuk variable X2 juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variable X2 juga memiliki hubungan secara signifikan terhadap variable Y. Nah, selanjutnya, untuk nilai korelasi koefisien pada variable X1 sebesar 0,610. Nah, nilainya positif. Maka bisa diartikan bahwa jika variable X1 meningkat, maka variable Y juga ikut meningkat. Lalu, untuk variable X2, di mana nilai korelasi koefisien sebesar minus 0,495. Maka bisa diartikan bahwa jika variable X2 meningkat, maka Y akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Atau bisa diartikan jika X2 menurun, maka Y akan meningkat. Nah, itu untuk interpretasi dari arah hubungan variable independent dengan variable dependent. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu, kekuatan hubungan antar variable gimana, Kak? Untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variable, yaitu variable independent dengan variable dependent, kita harus mengetahui tentang perdoman derajat hubungan. Nah, ini ya. Di sini ada perdoman derajat hubungan atau koefisien korelasi, di mana untuk variable X1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,610. Nah, nilai tersebut berada di antara nilai 0,60 sampai 0,799, di mana tingkat hubungan kedua variable yaitu kuat. Lalu, untuk variable X2 dengan variable Y, di mana nilai korelasi koefisien sebesar minus 0,495. Nilai tersebut berada di antara nilai 0,40 sampai 0,599. Maka bisa diartikan tingkat hubungan kedua variable yaitu sedang atau cukup. Nah, akan keulangi lagi ya untuk analisis dari uji korelasi sperman, di mana variable X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variable X1 memiliki hubungan secara signifikan. Lalu, untuk nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,610. Nilai ini memiliki arti tingkat hubungan antara variable X1 dengan Y. Nah, di mana tingkat hubungan kedua variable yaitu kuat. Dikarenakan, nilai korelasi yang diperoleh berada di antara 0,60 sampai 0,799. Nilai koefisien korelasi bernilai positif memiliki arti bahwa jika X1 meningkat, maka Y juga ikut meningkat. Atau jika X1 menurun, maka Y juga ikut menurun. Lalu, untuk variable X2 dengan variable Y, di mana nilai koefisien korelasi bernilai negatif. Maka memiliki arti bahwa jika X2 meningkat, maka Y akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Jika X2 menurun, maka Y akan meningkat. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji korelasi sperman menggunakan program SPSS. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.